sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu mengingatkan fa'innama lahu makuddira lahu sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan hanyalah seperti yang Allah takdirkan bagi kita sehingga kita gak perlu memberatkan orang apalagi kita mencari rezeki dengan cara berbuat maksiat karena rezeki kita itu sudah Allah tetapkan tidaklah bertambah dan berkurang dari apa yang Allah tetapkan bahkan ini berlaku pada segala sesuatu sudah Allah takdirkan tidak ada yang berubah